Selamat datang di Wibus Center Tempatnya alur cerita Manhua terbaru Oke bos, kali ini kita akan kembali ke alur cerita Logan McClain Nihakan perang ya bos Dan ya, seperti apa perangan Logan McClain Kita langsung kasih lari capcus Para prajurit Teslon kaget dengan anak panah yang meluncur ke arah mereka Mereka tidak percaya ada ratusan anak panah yang datang dari belakang Bangi bener, apa ini? Dan cerot, 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 cerot Ya, semua anak panah menansap ke pasukan Teslon Dan ada yang selamat itu Gili bener, ini malah anak panahnya menembus tameng Pantas saja, baju besi tidak kuat menahannya Ternyata ini sangat kuat sekali Dan banyak prajurit dari Teslon modar Gaswat Ini mengerikan Bidik mereka, balas serangan mereka Panah, 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 panah Oke lah, pasukan panah Teslon langsung membidik Logan dan cium Wanjir Itu di luar jangkauan Kenapa mereka bisa memanah dari jarak sejauh itu Waduh, waduh, gaswat Dan ternyata pasukan crossbow langsung membidik pasukan panah dari Teslon dan modar semua dah pasukan panah dari teslon gile bener haman teslon panik ya sekarang ia cuman dijaga dengan dua prajurit bener-bener bangke itu si mclean ia tidak menyangka keluarga mclean telah membuat anak panah yang sangat-sangat mematikan jaraknya jauh lagi bangke bener di luar prediksi, panggil calvary ke sini panggil pasukan berkuda yang ada di depan untuk menyerang pasukan berkuda yang ada di belakang, siap tuan dan oke, bendera teslon pun diangkat dan itu langsung membanggil para tentara yang ada di depan dan para kesatria yang ada di depan jadi bingung kenapa mereka disuruh mundur dan oke lah, langsung mundur semua pasukan berkuda dari teslon langsung mundur mereka diperintahkan untuk menyerang si logan mclean serang mereka semua yang menggunakan crossbow serang, 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 serang ya, teriak haman teslon dan oke logan pun melihat itu dia pun langsung bersiap untuk memkili para tentara itu oke, datanglah kemari jemputlah kematian kalian dan pang itu si ronyan ya ronyan sedang bertarung dengan kesatria dan serang wah, ronyan mau ditebas tapi ia bisa menghindar ia langsung lompat ke belakang wah, wah, wah bocil ini sangat lincah sekali kemarilah kau akanku tebas wanjir hei, kita harus mundur ada sinyal untuk mundur walah mundur apa yang kau katakan ya, kita harus mundur cepat mundur tinggalkan saja bocil ini waduh, ronyan jadi bingung kenapa mereka malah mundur walah-walah kita belum selesai bertarung bos ya, ronyan pun langsung mengaktifkan force-nya dan ia melihat kesempatan ya, kesatria yang ia lawan malah berdiri ke belakang waduh, ini kesempatan bos dan cengiz ronyan langsung meluncur dengan tajam dan selengas ia langsung mendebas si kesatria itu dan ya potol dah bener-bener gile ini pertama kalinya ronyan menggil dengan mempotolkan kepalanya dan ternyata cerong waduh, ada anak panah yang ada di hadapan ronyan walah ternyata kesatria yang dihadapi sama ronyan sudah mundur duluan di panah walah-walah pantas saja dia berdiri tadi siapa dah orang yang memanah kesatria ini dan ternyata itu adalah Logan McClain itu kakak itu kakak Logan dia datang ke sini kakak Logan terima kasih kak Logan dan tiba-tiba banyak kesatria berkuda dari tesron yang mendatangi Logan terang mereka serang-serang-serang serang orang-orang yang menggunakan crossbow wajir pasukan berkuda langsung menghadap ke Logan McClain Logan pun melihat mereka dan mereka langsung memasang tameng wah-wah-wah sepertinya mereka sudah siap untuk modaria kalian semua bidik ke arah bawah ke arah bawah apa maksudnya Tuan Logan bidik kudanya bidik kuda-kuda itu mereka akan jatuh dan langsung dah kill mereka dengan anak panahmu waduh-waduh ini mengasihkan siap Tuan Logan dan oke langsunglah disontrol ya anak panahmu bidik kuda-kuda dari para kesatria yang menggunakan tameng itu dan kuda-kudanya langsung pada modar pada jatuh itu kesatriannya dan langsunglah pada modar dipanah lagi walau-walau dasar kalian semua bodoh kalian melindungi diri kalian dengan tameng tapi tidak melindungi kuda kalian gimana sih kalian ini ya Ronian yang melihat itu jadi takjub kakaknya sangat hebat sekali ya kemudian Logan langsung mencari ayahnya ya ia akan menyelamatkan ayahnya Kailos ambil komando wala ambil komando kau mau kemana Tuan Logan sudah jangan banyak bicara ambil saja komandonya serang para tentara Kalifari itu oke dah siap Tuan Logan ya Logan pun berlari dengan kudanya ia menuju ayahnya oke kalian semua cepat bidik semua tentara Kalifari itu jangan sampai mereka lolos siap Tuan Kailos dan cronch kita langsung pindah scene ke ayah Logan yang ternyata ia sedang ditubles itu wajir wala 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 ia malah mau kalah itu dasar bangke berani-beraninya kau menyerangku lagi wah sepertinya kau bisa menghindari serangan fatal dariku ya Tuan McClane tapi bersiaplah dan shang waduh ada kesatria yang mau mendebas Tuan McClane dari belakang dan co wah langsung hindari itu si Patrick McClane yang mencabut pedang dari pinggulnya tapi waduh ia malah kesakitan itu dah bangke bener kalian semua bener-bener tanpa kehormatan sekali kalian bertarungnya kalian bener-bener hina tidak pantas disebut sebagai seorang kesatria yang terhormat bodo amat matilah kaum Patrick McClane waduh mereka menyerang lagi dan itu dia ya seorang master ia meluncur tajam ke arah Patrick McClane dan Patrick menang serangan itu ya Patrick menghindari semua serangan yang diluncurkan sama kesatria-kesatria itu gak suat kalau seperti ini terus aku bisa modar ini dah dan tiba-tiba itu Logan ia berlari ke arah ayahnya ya dua kesatria itu sadar ada seorang yang meluncur ke arahnya dan bersiaplah kalian semua dasar kesatria-kesatria bangke dan Logan meluncur tajam dan ia langsung menebas dua kesatria yang ada di hadapannya itu wah Patrick McClane kaget siapa orang yang menyerang dua kesatria itu dan itu dia master force force-nya sangat kuat sekali sangat kental sekali siapa dia ya dan ternyata itu adalah Logan Logan langsung tersenyum di hadapan ayahnya tenang saja ayah kau sudah selamat wah 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 Logan kau datang Logan ya ayah kira kau tidak datang wah Patrick McClane malah kaget ya anaknya malah datang menolongnya tapi ya ia kan dikepung sama prajurit ya apa ia menembus prajurit-prajurit itu dan ternyata waduh beneran ia telah mengkil banyak prajurit yang mengepung Patrick McClane wah 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 Patrick McClane melongong melihat itu Logan kapan kau menjadi sekuat ini Logan aku merasa bangga denganmu Logan kau telah menjadi kuat dalam waktu singkat tenang saja ayah aku telah mempersiapkan semuanya aku mengerti Logan kau telah tubuh dewasa aku sangat bersyukur kau ada disini Logan ucap ayah sambil memegang pundak si Logan dan ya itu ya master swordnya ia malah memegang perutnya karena kesakitan diserang sama Logan itu ya bocah 20 tahun waduh waduh bocah itu sangat kuat sekali padahal di usia aku yang 20 tahun aku harus bekerja keras untuk menjadi seorang kesatria dasar bangke kau akan mudar disini pemuda bangke woy kalian berdua kalian berdua mudah kan cepat berdiri waduh Logan langsung menatap si master sword itu ayah aku akan melawannya walah kau jangan melawannya Logan dia adalah master sword tenang saja ayah dia adalah urusanku waduh tapi Logan itu sangat berbahaya dia terlalu kuat bagimu dan jir malah bokapnya di jotos itu ya waduh dia langsung kesakitan ya dipukul itu dipukul tepat di area lukanya ampun dah Logan kenapa kau memukulku ayah kau dipukul segitu saja sudah sakit jadi percayakan master sword itu kepadaku aku akan melawannya ayah waduh ayahnya malah diam ia malah kincep dah dan oke ayah Patrick pun mengerti ia akan melawan koco-koco yang ada disini dan Logan akan dibiarkan melawan si master sword oke siap Logan oke ayah aku akan melawannya dan puss Patrick McLean langsung meluncur ia langsung menebas koco-koco yang ada disitu dan si Logan ia langsung meluncur juga ia langsung menghadapi si master sword ya master sword itu pun kaget kenapa bocah ini malah melawannya sendirian lagi waduh-waduh menjengkelkan sekali ya si master sword itu pun langsung aktifkan mana force-nya dasar bangke kau bosah sialan maju sini jemput kematianmu dan ya Logan pun langsung berlari ia juga mengaktifkan mana force-nya dan ia meluncur tajam dan ia langsung mengalirkan mana force-nya ke pedangnya dan ya Logan langsung melompat ia akan menebas si master sword dan bang one year malah ditahan serangan si Logan tapi si master sword malah kesusahan bener-bener bangke ini bocah malah kuat banget ya si Logan malah heran waduh-waduh ternyata ente kuat juga ya ente bisa menghalau seranganku dan ya si master sword malah mundur ia mundur dari Logan waduh-waduh bahaya dia kuat sekali dia di luar perkiraanku ampun dah dibocah dan ya Logan pun langsung kembali mengaktifkan force-nya dan si master sword malah nyengir wah-wah-wah aku belum mengeluarkan kartu asku ya okelah kalau gitu dan si master sword meluncur ke alah Logan dan ia pun langsung menebas Logan mudarlah kau Logan pun langsung bersiap dan tong-tong-tong waduh-waduh Logan langsung mundur sambil menahan serangan dari si master sword walau-walau ia menyerang berkali-kali dan langsunglah ditahan Logan langsung menahan si serangan master sword tapi cerang waduh malah ia kena serangan ampun dah ya Logan cepat sekali si master sword tidak sadar kalau dirinya diserang wah-wah-wah dan ceros si master sword ditebah sama Logan si master sword langsung kesakitan ia pun langsung mundur wah-wah-wah ternyata dia sangat hebat sekali aku lengah dia sama sekali tidak memiliki celah untuk diserang malah aku yang diserang bangke bener tapi ya kali ini aku akan mengeluarkan kartu asku bersiaplah bocah bangke dan ya Logan pun tetap mengeluarkan mana force-nya tapi ada yang aneh dengan mana force-nya kenapa mana force-nya malah mengalir ke arah si master sword waduh malah force-nya diserap sama si master sword itu wah-wah-wah sepertinya itu pedangnya menyerap force milik si Logan ya si master sword itu pun nyangir kau baru tahu ya ada item sehebat ini dan ya si master sword pun langsung bersiap untuk mengeluarkan skill-nya Logan langsung kesusahan ya soalnya force-nya malah diambil waduh gas dan walah gak kena gak sampai itu waduh gas gerakan Logan jadi melambat kecepatannya langsung menurun waduh bahaya dan ini dia akan mudah disini bocah tolol dan ya si master sword pun meluncur ke arah Logan Logan langsung mundur tapi si master sword langsung menebas Logan dengan cepat dan buh lah malah gak kena bangke itu orang kemana dah dan ternyata wala wala aku terlalu lelet dia ternyata sangat cepat sekali dan ia juga tidak kehilangan semua mana force-nya ampun dah seberapa besar force yang ia miliki dan ternyata defense word shaker gila bener Logan mau mengeluarkan skill pamungkasnya wajir mau di ulti bahaya ini aku harus menghindar telat bodoh langsunglah Logan mengeluarkan skill ultinya aura blade slashing waduh mustahil curus apa ini dan si master sword terkena aura blade dari si Logan dan mana force Logan langsung meluncur tajam ke arah langit gila bener ayah Logan melihat itu terang sekali Ronnie yang juga melihat itu apaan itu dah dan ini dia wah terang banget itu mana force jadi si Logan gila bener skill ultinya membuat area itu bercahaya dengan terang dan ya ini dia hasilnya setelah Logan mengeluarkan aura blade gila bener tanahnya langsung retak itu dan ternyata ya langsung instant kill itu si master sword mudarlah kau murah aku logan mcclain aku telah mengkill general kalian semua keluarga mcclain telah menang keluarga teslon telah kalah kalian semua para prajurit kroco-kroco menjerahlah disini waduh para prajurit teslon kaget generalnya sudah mudar master sword dari keluarga teslon langsung mudar itu di kill sama si logan dan ya para tentara dari teslon pun langsung menyerah mereka akan mundur mereka sudah tidak punya niatan lagi untuk menyerang karena general mereka telah mudar dan ya akhirnya para tentara teslon pun langsung menyerah dan menurunkan senjatanya patrick yang ada disitu langsung berteriak panjang umur tuan muda logan panjang umur tuan muda logan anda membawa kemenangan anda telah memenangkan perang ini panjang umur tuan logan wah para kesatria dari maklian langsung senang ternyata logan maklian telah menggil si jendel hurray kita menang hurray kita menang wah perayaan pun dimulai dan oke sin pun berpindah saat ini hamant teslon lari ia lari dari kekalahannya wah padahal dalam satu tahun ini ia telah mempersiapkan untuk peperangan melawan keluarga McClane ia malah menjewa si master swat dan juga ia telah menyewa beberapa tentara bayaran rank B tapi masih kalah ampun dah ia sudah habis banyak untuk peperangan ini tapi ia kalah ini semua gara-gara si Logan McClane kenapa anak dari si Patrick itu malah kuat banget ini di luar perkiraannya kemudian si Haman Teslon sudah sampai di kastilnya ia pun menyuruh penjaga untuk membuka kastilnya woy cepat buka gerbangnya waduh Tuan Haman kenapa kau sudah kembali apakah kau sudah memenangkan perang bang 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 kenapa ia cepat sekali wasp kemudian Logan turun dari kudanya Ia pun berteriak Cepat buka gerbangnya Teslon kalian sudah kalah Wah 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 Disitu banyak prajurit yang sudah membedek Logan Mereka akan membedek Logan Kalau Logan melawan Tapi prajurit Teslon malah bingung ya Kenapa keluarga Teslon malah kalah Wah 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 Padahal rencananya sudah dibuat dengan matang Ini membingungkan Tapi kapten disitu malah berteriak Jangan ragu Mereka cuma 300 orang Hujani mereka dengan panah-panahmu Waduh gaswat Dan tiba-tiba Logan pun langsung bersiap Untuk melompat Ia langsung mengaktifkan manaposnya Waduh penjaga disitu bingung Mau ngapain tuh koca Dan ternyata Wah sudah hilang Si prajurit kaget Ternyata Logan melompat dengan cepat Dan ia malah melompat dengan Menapaki dinding-dinding yang ada disitu Gila bener ini pocah Ini mah spiderman Dan ya Logan sampai ke puncak gerbang Ia pun menodong si kapten Cepat buka gerbangnya Tolol Kau sudah kalah Walau-walau malahan Dan ya Sin berpindah itu Di tempatnya si Haman Teslon Haman Teslon langsung ke ruang kerjanya Ia langsung Bungkus Harta-harta yang mau ia bawa Ia mau melarikan diri Ya Bawa semua dah Hartanya Biar nanti bisa dijadikan Modal kembali Akan Tapi Akhirnya Kau tertangkap juga ya Haman Teslon Waduh Haman langsung panik Dan itu dia ya Haman langsung ketakutan Ada sosok bayangan Yang akan menemuinya Itu adalah Logan Bagaimana kau kesini Dasar bangke Ya jelas lah Pelayanmu yang menunjukkan arahnya Kau itu adalah penguasa yang Tolol Kau malah menyerang Keluarga Meklen Dasar tolol Tolol Waduh Haman Teslon langsung panik Itu Dan ternyata Pelayan yang ada disitu juga Menghianati si Teslon Ia langsung lari Itu Bangke bener Kenapa kalian semua Menghianatiku Tunggu 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 Jangan mendekat Tunggu Tunggu Aku menyerah Aku menyerah Berdasarkan perjanjian perang Aku akan menjadi tahanan Tolong Jangan kill aku Tolong ampuni aku Ampuni juga keluarga ku Waduh Perjanjian perang Dapat keluarga Meklen Membuat perjanjian perang Dengan keluarga Teslon Kau tiba-tiba menyerang kami Dalam dua hari Kau langsung datang Ke keluarga Meklen Apa itu disebut Perjanjian perang Kau lucu sekali Haman Teslon Kau yang memulai perang Malah kalah Dan kau malah minta ampun Wah 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 Kau seperti anak kecil Yang kalah tanding ya Tolong ampuni aku Tolong ampuni aku Sebagai seorang kesehatria Yang memiliki kehormatan Kau harus melakukan perjanjian perang Kau tidak boleh mengkill ku Kau harus menahanku Ya aku adalah tahanan perang Bukan target untuk dikill Wah 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 Kau malah bicara kehormatan Ya keluarga Meklen memang menjunjung tinggi kehormatan Seorang kesatria Tapi itu adalah ayahku Ya karena itu adalah prinsip ayahku Jadi aku akan menjamin nyawamu Tapi kau harus ganti rugi ya Ganti rugi semua kerusakan yang dialami Oleh keluarga Meklen Waduh waduh Terima kasih Terima kasih Tapi itu ayahku ya Itu ayahku Itu bukanlah aku Dan itu dia ya Itu ada pisau yang cantik Dipenuhi dengan diamun Wah 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 Kau memiliki pisau yang indah ya Cobalah aku lihat dulu Wah sepertinya ini adalah Buatan kerajaan Ares Kenapa kau memiliki pisau khas dari kerajaan Ares Apa kau mau menghiranti kerajaan dua ini Waduh bukan itu maksudku Kau tidak tahu Yah dah lah ini pisaumu Pegang saja pegang 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 Dan ternyata Cerong Waduh malah dicut pakai pisau Ya amantes lo langsung kesakitan Ya bener-bener kesakitan itu Waduh waduh Kau bilang kau mengampuni nyawaku Dengan perjanjian perang Kenapa kau melakukan ini Tau kan sudah bilang ya Itu adalah ayahku yang memegang kehormatan Bukan aku Tolol Tolol Aku disini Untuk mencabut nyawamu Karena aku adalah Sini gambimu Waduh waduh Ngeri banget ini si Logan Dan ya Haman Teslon pun menutup matanya Ia pun modar Dan oke Karena Haman Teslon sudah modar Logan langsung berdiri Dan ia pun mengatakan Mission complete Misi pertama dari persiapan Logan Telah selesai Sekarang Ia akan melakukan misi berikutnya Dan oke Sebelum itu Aku akan mengumumkan kematian Haman Teslon Dan ya Logan pun berteriak Kalau Haman Teslon Mondar Gara-gara Bundir Ia bundir itu ya Wah 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 Melatih tuduh Bundir Dan ya Kemudian si Kailos Datang menemui si Logan Kailos mengatakan Kalau Logan harus datang Ke penjara bawah tanah Ada apa emang disono Cobalah datang ke situ Aku merasa ngeri melihatnya Waduh waduh Tapi ternyata Di sekip itu ruang bawah tanahnya Karena Sin pun berpindah Keesokan harinya Patrick McClane menemui Logan McClane di benteng Teslon Ya Patrick McClane berterima kasih Kepada Logan Karena ia telah membantu Peperangan ini Dan memenangkan Peperangan ini Tapi Aku tidak percaya Kalau Haman Teslon itu Modar Gara-gara bundir Kau pasti membunuhnya kan Logan Katakan sejujurnya Logan Kau pasti menggilnya kan Wanjir malah dipaksa Ya iyalah ayah Kau tahu kan Sifatku Aku tidak akan mengampuni Siapapun yang menyerang Keluarga McClane Aku bahkan telah menangkap Semua keluarga Teslon Tidak ada sisa Dari keluarganya Aku mengantisipasi Supaya tidak ada masalah Di masa depan Wah 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 Ayah Logan sangat kaget Waduh Logan benar-benar Kejam ternyata Ya iya Oke lah kalau begitu Sepertinya Kau telah dewasa Logan Aku salah menilaimu Kau sudah dewasa Dan kau telah berubah Menjadi seorang yang Lebih dewasa dari aku Dan ya Karena kau telah Memenangkan peran ini Maka Aku dengan tegas Berkatakan kepadamu Kalau kau adalah Pewarisku Kau secara resmi Menjadi pewaris Keluarga McClane Akan tetapi Maaf ayah Aku menolaknya Ayah Logan panik Karena Logan Tidak mau menjadi Pewaris keluarga McClane Apa maksudmu Logan? Ya dengan kekuatanmu Dan juga prestasimu Saat ini Kau pantas menyandang Nama Pewaris keluarga McClane Apa yang membuatmu Menolak menjadi Kepala keluarga Logan? Apa kau punya alasan Untuk itu? Iya ayah Aku hanya merasa Jigaronian Lebih cocok untuk Menjadi kepala Keluarga McClane Dibandingkan aku Walah Ronian Apa maksudmu Logan? Ya Ronian itu Masih 14 tahun Apa yang kau maksudkan Logan? Ya justu itu ayah Ronian itu spesial Karena di usia 14 tahun Ia sudah membangkitkan Awakening Vos Aku sendiri baru di usia 22 tahun Bisa Awakening Vos Sedangkan Ronian Di usia semuda itu Dia berhasil membuat Vosnya Itu artinya Ronian adalah Jeniusnya Para jenius Ayah Bakat alami dari keluarga McClane Kita tidak boleh menyanyiakannya Oleh karena itu Aku akan mendukungnya Dari bawah Sebagai seorang kakaknya Aku akan selalu mendukungnya Dan menjadikannya Kepala keluarga McClane Sesungguhnya Tapi Logan Jika kau memaksa Ronian Apa kau tidak memikirkan mentalnya Ia masih naif Sebagai seorang kesatria Ia belum paham Dengan kehormatan Seorang kesatria Ya elah Cukup ayah Cukup cukup Berhenti bicara kehormatan Karena sekarang Zaman telah berubah Generasi telah berganti Ronian yang dulu naif Suatu saat akan berubah Menjadi master Vos Yang mana Ia akan ditakuti oleh kerajaan lain Dia adalah Master sesungguhnya Ayah Tenang saja ayah Masih banyak waktu Bagi Ronian Untuk mengasah kemampuannya Bagiku Dia adalah berlian Yang sedang diasah Jadi Jangan sampai berlian itu Salah dipoles Apalagi dibuang Begitu saja Itu sangat merugikan Ayah Dan ya Ayahnya pun mengerti Dengan ucapan Logan Tapi yang membuatnya terkejut Adalah sikap Logan Yang sangat peduli Dengan adiknya itu Kau benar-benar berbeda Dengan sebelumnya Logan Aku harap Apa yang kau bicarakan itu Benar Siap ayah Kita tunggu saja Kemunculan dari Sang master SWATman Dari keluarga McClane berikutnya Jangan sampai kita Tidak melihatnya Ayah Itu adalah kerugian Bagi kita Jika kita tidak Memoles Si Ronian Yang akan menjadi Seorang master SWAT Ya terserah Tidaklah Logan Ayah percaya Kepadamu Terima kasih ayah Dengan ini Kita akan kembali Bangkit Ya keluarga McClane Akan bangkit kembali Tapi yang paling utama Kita harus membuang Jauh-jauh itu Julukan keluarga McClane Yang mana Julukannya adalah Keluarga bangsawan Pengemis Malah-malah Itu harus dihilangkan Segera mungkin Semua bangsawan Harus sadar Akan keberadaan McClane Yang mana Akan menjadi Keluarga kesatria Master Vos Di kerajaan Grandia Dan Woke Sin pun berpindah Kembali Ke kota McClane Saat ini Para prajurit McClane Kembali dengan Penuh kebanggaan Mereka berdiri tegak Karena mereka Membawa kemenangan Dari perang Melawan keluarga Teslon Waduh-waduh Warga disitu Kanggum Dengan kehebatan Para kesatria McClane Mereka bahkan Tahu Jika peperangan ini Dimenangkan Berkat andil besar Dari Tuan Muda Logan McClane Dia adalah Pengguna Vos Yang benar-benar Mantap Ia sangat kuat Ya Ia telah awak kening Dan juga Ia membuat Pasukan Kalifari Dengan panah Yang mematikan Bahkan Pasukan-pasukan Musuh Instant kill itu Kena panah Yang mematikan Dari panahnya Logan McClane Benar-benar Mematikan itu Senjatanya Tuan Logan Itu mengerikan sekali Wah Apa sekuat itu Ya senjatanya Tuan Muda Logan Ya memang kuat Bos Itu yang dikatakan oleh Para prajurit petani Wah-wah-wah Seperti itu ya Dan kemenangan ini Adalah buktinya Ya Bukti dari Tuan Muda Logan Yang memiliki senjata Yang mematikan Wah-wah-wah Gile Benar Semua kemenangan ini Berkat Tuan Muda Logan Mantap Dia sangat hebat sekali Ya lihat itu Tuan Muda Logan Ia sangat gagah Walau-walau Gagah sekali itu Tuan Muda Logan Waduh Diomongin banyak orang Ini si Logan Ia jadi balah Malu-malu kucing Wadidaw Ia benar-benar malu Dipelototin banyak orang Kemudian Ronian memberitahu Kalau kakak Logan Harus tersenyum Dan menyapa Para penduduk Yang memuji Kehebatan kakak Logan Walau Menyapa Sambil tersenyum Iya kakak Cobalah Mereka akan senang Dengan senyummu itu Buatlah mereka Bangga kepadamu kakak Senyum ya Oke lah Aku akan senyum Dan oke Para penonton Merasa senang Karena Tuan Muda Logan Menoleh ke arah mereka Logan pun menatap mereka Dan langsung senyum Waduh Senyum demon Muncul lagi tuh Apa-apaan Dan Logan ini Malah kayak Orang ngajak berantem itu Walau-walau Malah pakai jempol lagi Para warga jadi shock berat Gak ada gantengnya sama sekali Itu si Logan Itu bener-bener orang yang aneh Dan-dan-dan Malahan Oh ampun dah Disuruh senyum Malah mukanya aneh banget Waduh Sampai-sampai ada bocil yang nangis itu Malah-malah Tapi melihat kelakuan Logan itu Ayah Logan Patrick McClane Langsung berteriak Yah Ia berteriak Sambutlah pahlawan keluarga McClane Logan McClane Sambutlah dengan kemeriahan Hidup Logan McClane Hidup Logan McClane Hidup Logan McClane Wah Para warga disitu langsung berteriak Dengan surat-surat Dan Yah Sin pun berpindah Di kastil keluarga McClane Saat ini Logan sedang jalan-jalan Ia mau menemui para tentara kalifarinya Untuk lantian kembali Tapi Ada seseorang yang datang Dan berteriak Memanggil namanya Logan Waduh Itu ibunya Ronian Ibu Tilly Kenapa dia malah marah-marah Logan Apa maksudmu Dengan menolak menjadi kepala keluarga McClane Dan kau malah menjadikan adikmu Ronian McClane Sebagai pewaris keluarga McClane Apa yang kau rencanakan Logan Tanya ibu Tilly Waduh Malah tanya gitu doang Malah sambil marah-marah lagi Walah-walah Iya ibu Tidak ada rencana apapun Ibu Aku tidak memiliki rencana yang aneh-aneh Pewaris keluarga Memang pantas disandang oleh Ronian Hanya itu ibu Tapi ibu Tilly tidak terima Ia tetap menatap Logan Seolah-olah Ia ingin mencari jawaban lain Maaf ibu Aku memang bertindak aneh Itu memang karena beberapa bulan yang lalu Aku selalu berbuat yang aneh-aneh Sama si Ronian Tapi Tolong maafkan aku Atas semua perbuatanku yang buruk itu Ibu Tolong maafkan aku Wah Bangke bener Lihat itu Ronian Dia mengaku sendiri Kalau dia berbuat salah Walah Kau ini ngomong apa ibu Tolonglah Tolonglah Tenang Tenang Jangan marah-marah mulu Ucap Ronian Tapi itu memang benar Ronian Ucap Logan Ibu memang pantas untuk memarahiku Karena memang selama ini Aku selalu membencimu Ronian Waduh Ucapan itu membuat Ronian shock berat Apa maksudmu kakak? Ibu Ronian juga kaget Ia ngomong sesuatu yang berlebihan Tapi Logan menjelaskan Logan menyesal telah membenci Ronian Semua itu terjadi Karena Logan ingin menutupi kelemahannya Dan meliampiaskannya kepada Ronian Logan minta maaf atas perbuatannya itu Ia benar-benar minta maaf sama Ronian Tapi berkat itu Kakak bisa menjadi hebat kan? Jika kau memang membenciku Maka aku akan selalu berbuat baik kepadamu kakak Jika aku adalah batu loncatan untukmu Maka pijaklah aku Ya pijaklah kakak Itu bukan masalah untukku Sebagai adikmu Aku akan terus mendukung apapun yang kau rencanakan Ya diomongin seperti itu Logan langsung diam Ia benar-benar tidak menyangka Ronian akan berbicara seperti itu Ya mungkin sekarang Karena Logan sudah dekat dengan adiknya Dan ia kemarin Mau mengajari keadiknya itu Teknik pedang keluarga McClain Dan ya Ronian sekarang Sudah tumbuh dewasa Ia telah bersikap dewasa Layaknya seorang kesatria Aku paham ini sulit dimengerti ibu Tapi tolong percayalah kepadaku Aku tidak akan meninggalkan Ronian Walaupun mau taruhannya Wah ucapan itu membuat ibu Tili jadi tertunduk lemas Ia tidak percaya kalau Logan adalah seorang kakak yang sangat perhatian sama adiknya Bahkan Ronian juga menganggap ibu Tili salah Waduh-waduh Ini benar-benar murni kesalahan ibu Tili Yang terlalu negatif sama si Logan Waduh-waduh Ia menyesalakan perbuatannya itu Dan ya Sin pun berpindah Saat ini Logan sedang bersama Hamar Mereka berjalan di tengah hutan Hamar bertanya Mau pergi kemana bos Sampai ke tengah hutan segala ini Kau tenang saja Hamar Ada mainan menarik untukmu Waduh mainan Kau jangan aneh-aneh Tuan Muda Aman Haman Aman-aman-aman Kau akan senang Haman Kau akan menyukai mainan ini Nah itu dia mainanmu Dan ternyata Apaan tuh Tuan Muda Itu cuma gunung Apa maksudmu mengatakan gunung itu mainan Tapi kita flashback dulu ya Saat ayah Patrick bingung dengan penolakan Logan Menjadi pewaris keluarga McClain Saat itu Logan ingin meminta wilayah Teslon Yang berbatasan dengan wilayah McClain Itu wilayah pegunungan Wilayah itu belum terjamah sama sekali Ya masih hutan belantara Dengan banyak monster disitu Tapi Logan memiliki ingatan Tentang alasan sebenarnya Dari keluarga Teslon Yang ingin merebut wilayah McClain Ya semua itu karena Perbatasan ini Ini adalah perbatasan dimana Sesuatu diinginkan oleh semua orang Waduh Sesuatu diinginkan oleh semua orang Apaan datuh Tapi Ya masih dirahasiakan Dan menurut ingatan Logan Setelah keluarga McClain kalah dalam perang itu Haman Teslon mendapatkan kekayaan yang banyak Ia mendapatkan apa yang ia inginkan Tapi Lima tahun kemudian Semua itu sirna Karena si Ronian McClain Datang kepada Haman Teslon Ia datang untuk balas dendam Karena keluarganya telah dibantai saat perang waktu itu Dan si Ronian itu Ia mengkil si Haman dengan powernya Dan ia berhasil ya Ia berhasil menguak niatan si Haman Tolol itu Dan semua niatan itu sekarang telah dimiliki oleh Logan Dan ternyata Salah satu rencana dari si Haman Teslon itu Ada di balik penjara bawah tanah keluarga Haman Ya Kylo saat itu mengantar Logan untuk melihat para tahanan Yang ada di penjara itu Dan itu dia ya orangnya Itu ada orang tua Ia tidak terima Ya Ia tidak terima jadi tahanan Soalnya Mereka cuma pekerja tambang Kenapa dirinya malah di penjara gara-gara menambang Dan itu dia ya Ada beberapa pekerja tambang yang ditahan sama si Haman Teslon Walau Ternyata memang benar ya Si rakus Haman Teslon itu Memang mengincar sesuatu yang sangat menguntungkan Ternyata ia memulai rencananya lebih awal Bahkan ia sudah menyiapkan pekerja tambang Dan ya karena Haman sudah mudah Jadi sekarang kalian semua akan bekerja untukku Waduh Itu si Logan langsung muka serakah Waduh malahan Sekarang akulah tuan kalian ya Jadi kalian semua akan aku bebaskan Waduh siapa orang ini Orang tua disitu Jadi bingung dah Dan Woke Scene kembali flashback Penjelasan dulu ketika keluarga McClane Kalah dari keluarga Teslon Dan Ronian sama para tentara sisa keluarga McClane Pergi dari suatu wilayah Dan di tengah lautan yang ganas Ada Moser Waduh itu Moser Kraken yang menyerang Tapi Ronian berhasil bangkit Dan melawannya Ia pun berhasil mengalahkan Moser itu Tapi saat itu terjadi Raja Kerajaan Gandia modar Ya modar secara misterius Raja Van Samuel Grandia Ia telah modar Dan terjadi perubutan tahta Ya gara-gara perubutan tahta itu Grandia jadi perang saudara dalam tiga tahun Soalnya tiga pangeran Grandia berperang tanpa henti Untuk menjadi raja selanjutnya Dan gara-gara itu Ya kekaisaran Ares menyerang Grandia Dan musnahlah Grandia diganti oleh kekaisaran Ares Dan Logan mengingat betul kejadian itu Soalnya itu adalah awal-awal jatuhnya kekaisaran Grandia Yang diserang dengan kekuatan misterius dari kekaisaran Ares Tapi itu tidak akan terjadi saat ini Logan akan berjuang untuk mempertahankan keluarga McClane Dan ia akan menguasai semua yang dulu Telah ia pelajari Dan ia akan kembali menjadi master force seperti dulu Ia akan berjuang untuk itu Woi tuan muda Kenapa kau melamun Itu pasukanmu sudah datang Ucap Hamer Dan itu dia ya Pekerja tambang Ya mereka telah datang Mereka itu tahanan perang dari keluarga Teslon Mereka juga dibawa kesini sama si Logan ya Waduh mau diapain nih dah Ya saat ini Dalam pikiran Logan cuma ada satu tujuan Yaitu untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan peperangan Dan peperangan itu butuh biaya yang besar Jadi tujuan Logan saat ini adalah Duit bos Duit Dan saat ini Logan berencana Untuk mencari duit di gunung ini Ya karena gunung ini adalah Tambang emas yang dulu dimiliki oleh Haman Teslon Ya rahasia si Haman Memerangi Meklen adalah Karena gunung ini memiliki Emas yang banyak Emas yang melimpah Wah 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 Mantap Sekarang gunung emas ini menjadi milikku Mantap dah Kemudian Hamer dan lima pekerja tambang itu Kaget Karena mereka disuruh membuat tambang emas disini Gilelundro Nambang emas Cuman dengan enam orang doang Kau otaknya sengkle ya Ini imposibel tuan Logan Dan juga Apa kau yakin Ada emas di gunung itu Ya aku yakin seratus persen lah Soalnya Aku melihatnya sendiri Walah melihatnya sendiri Apa maksudmu tuan Logan Tapi akan aku katakan kepada kalian semua ya Kalau ini adalah Rahasia Jadi Cuman kalian berenam Yang akan menggali disini Ya Menggali tambang emas ini Ini tidak mungkin tuan muda Kau mau menghil kami ya Itu pekerja yang berat Dan lagi Mana sama duafa Dia itu pandai besi Bukan pekerja tambang Aku akan mudar Jika kau ikut bersama kami Wah 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 Kau meremehkan duafa Ya kau akan tahu sendiri Kegilaan dari si Logan Aku sudah mulai terbiasa sekarang Waduh gaswat Apa maksudmu dengan terbiasa Dengan kegilaan Logan Walah 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 Logan cuman tersenyum Ia tahu Hamar itu sudah bekerja keras Untuk membuat seribu crossbow Sendirian Ia pasti sudah paham Kalau saat ini Ia juga harus bekerja keras lagi Oke lah kalian semua Kalian harus membuat rencana Untuk pembiayaannya Kira-kira kalian tahu tidak Berapa biaya yang diperlukan Untuk membuat tambang emas disini Dan oke Untuk memulai tambang disini Kalau kau memang serius Untuk itu Kita butuh Modal 5 juta gold Itu sudah cukup Untuk pembuatan peralatan Dan juga untuk hidup sehari-hari Tapi Hamar memprediksi Kalau pembuatan tambangnya Mungkin akan aktif Dalam 6 bulan Soalnya Mereka perlu mencari Letak yang mengandung emas Walah Lumayan lama juga ya Dan lagi Mahal 5 juta koin emas Uang dari rampasan perang saja Tidak ada segitu Lagian Uang 3 juta gold yang kemarin Sudah habis total Untuk biaya peperangan kemarin Sekarang Cuman tersisa daging Babi tanduk Daging itu Belum bisa dijual Soalnya Masih proses pengendapan Dan belum dihilangkan racunnya Tapi Jika ada penyihir Yang bisa menetralisir racun Dari babi tanduk itu Wah Itu Bisa berguna sekali Daripada dijual Dengan bahan mentah Lebih baik Jadikan langsung Obat yang terkenal Ya Obat itu Harus aku buat sendiri Ya Buat sendiri Dan jual dengan harga yang muahal Sipda Mantap Tinggal nyari penyihir Untuk menetralisir racunnya Oke Siap dah Itu bisa menjadi modal awal Untuk tambang emas ini Dan oke Sin pun berpindah Di gudang keluarga McClane Saat ini Rick sedang Memindahkan berbagai jenis Tanam-tanaman obat Ia disuruh Logan Untuk membeli semuanya Ya Logan ganti rencana Soalnya Biaya penyihir itu mahal Logan tidak mampu Untuk membayar penyihir-penyihir itu Untuk menetralisir racun-racun Dari Daging babi tanduk Yang ada di gudang Jadinya Untuk menetralisir racun-racun itu Rick Disuruh membeli Obat-obat penawar Untuk menetralisirnya Ya Jadi Biaya kosnya Jadi lebih murah Dan oke Bahwa semua itu Rick Bawa ke gudang Daging babi tanduk Waduh Gaswat Itu berbahaya sekali Tuan muda Aku tidak mau kesana Tuan muda Itu sangat berbahaya Yah Itu berbahaya untuk hidupku Tuan muda Ampun dah Ampun ampun Aku gak mau Tuan muda Tolonglah Tolong 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 Jangan kesitu Tuan muda Jangan 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 Lah Ini bocah gimana sih Malah gak mau Dan ternyata Setelah datang ke gudang penyimpanan Gaging itu Wadidaw Beneran bau banget Ini dua kali lipat Dari bau bangke Yah Logan tidak menyangka Akan sebau ini Padahal dagingnya Sudah diendapkan Dengan penyimpanan yang benar Tapi Waduh Ini bau banget Dadah Rick sampai Muntah Beritual Kemudian Logan mengaktifkan Saringan Fos Itu untuk Memfilter udara bau ini Dan berhasil Ini jauh lebih baik Dan oke lah Gas Ken Walah Aku gak bisa Aku gak bisa Menggunakan Fos Tuan muda Gimana nasibku Udah cepat masuk sini Dan ini dia ya Ini adalah Obat penetrasi Untuk menetralisi racun Dari dalam daging Babi tanduk Rick disuruh Untuk meracik daging Yang ditaburi Beberapa jenis herbal Ia pun dengan sabar Menuruti semua Permintaan dari Logan Dan setelah selesai Dicampur Ia berhasil Mendapatkan Satu pil perkasa Pil perkasa Apa maksudmu Tuan Logan Ini pil untuk dijual Dan aku akan Membuat seseorang Menjadi seorang Yang perkasa Walah Dijual Kalau gitu Aku minta gajian Aku minta digaji itu Aku telah bekerja keras Untuk membuatnya Oke lah oke Walah-walah Malahan Baru juga mau dimulai Udah minta gaji tambahan Tapi apa maksudmu Dengan pil perkasa Tuan Muda Ya Logan pun menjelaskan Kalau ini adalah Pil untuk membuat Seseorang menjadi Rajin menumbuk Jika seseorang Lemah dalam menumbuk Maka Sang istri harus Memberinya pil ini Soalnya Setelah dimakan Pil ini Efeknya Ia akan menjadi Suami yang penuh Dengan kekuatan Ia akan langsung Rajin menumbuk Walah-walah Malahan Dan juga Bisa tahan lama Bos Jos banget ini Waduh Ternyata obat Seperti itu Tapi Kita butuh Seseorang Untuk mencoba Obat ini Kira-kira Siapa ya Ya itu Sudah jelas Tuan Muda Dia adalah Si Duaini Dia adalah Orang yang tepat Untuk menjadikan Bahan percobaan Dia itu Lemah Tuan Muda Waduh Begitu ya Oke lah Kalau gitu Panggil Duaini Kesini Dan Wukir Hasin pun Berpindah Duain saat ini Sedang menuju Ke ruangan Logan Ia dipanggil Menghadap Sama Tuan Muda Logan Ia pun Masuk ke ruangan Logan Tapi Malah gak ada Orangnya Walah Kemana Tuan Logan Woydu Woydi Aku Dari tadi Menunggumu Jir Tatapan Apaan itu Menakutkan Buang Ini seperti Moser Goblin Yang tiba-tiba Nongol Eh buset 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 Tuan Muda Kau menakutkan Kau seperti ingin Mengkilku Tuan Muda Ucap Duaini Ketakutan Yaelah Kau ngomong Apa sih Tenanglah Aku tahu Kau akhir-akhir Ini sih Bukan Apa badanmu Enakan Kau harus Menjaga Kesehatanmu Duaini Waduh Ada apa Tuan Muda Tuben banget Perhatian Sama anak buah Kau itu Ngomong Apa sih Emang Seharusnya Aku kan Memperhatikanmu Aku kan Atasanmu Yang baik hati Dan tidak Sombong Masa kayak gitu Wajah dipertanyakan Kau itu Kepala Keuangan Keluarga McClain Kau itu Penyelamat Keuangan Keluargaku Jadi Aku memang Harus Memperhatikanmu Wah Mendengar itu Duaini Langsung terharu Baru kali ini Ia diperlakukan Baik sama Tuan McClain Ia sampai Nangis tipis-tipis Wah Ada Memang Tuan yang Baik Bos Logan Aku Akhir-akhir ini Mulai sibuk Dengan keuangan Keluarga Yang mulai Berputar Aku harus Mengurus berbagai Macam Administrasi Keluarga Wah Kasian Sekali ya Lantas Gimana Kondisi istrimu Apa Ia juga Mengalami Kesulitan Karena Kesibukanmu Emangnya Kau bisa Berapa kali Aduh Tubuk Dengan istrimu Dalam Seminggu Waduh Ditanya Seperti itu Duaini Langsung Ngebleng Kenapa Tiba-tiba Tanya Aduh Tubuk Sama Istri Dah lah Bodo amat Saya Permisi Aja Tuan Mudah Logan Saya Tidak Mau Membicarakan Itu Waduh Malah Kabur Woy Kembali Duaini Kesini Aku akan Memberimu Ini Ini Untukmu Duaini Pil Penguatan Kau harus Mencoba Ini Duaini Demi masa Depanmu Ini Produk Paling Top Ter Dan Ini Produk Yang Mau Aku Jual Kau Bisa Mencobanya Duaini Aku Jamin Ini Akan Membuat Dirimu Tidak Bisa Berhenti Aduh Tumbuk Ya Walaupun Aku Belum Mencobanya Sih Karena Masih Jomblo Walah Di Omongin Seperti Itu Duaini Jadi Bingung Pil Penguatan Apa Bener Ini Mencurigakan Tapi Tidak Ada Salahnya Mencoba Aku Juga Jarang Berdiri Paling Sebulan Sekali Waduh Waduh Nganes Banget Si Duaini Ngucap Duaini Dalam Hati Dan Oke Pil Pun Diterima Sin Pun Berpindah Kesokan Harinya Di Rumah Keluarga McClain Ada Seseorang Yang Berlari Mengejar Logan McClain Rick Dan Logan Kaget Siapa Orang Yang Manggil Manggil Dan Ternyata Itu Duaini Ia Ngos-ngosan Mengejar Tuan Muda Logan Rick Sampai Bingung Ini Orang Ngapain Apa Mau Minta Duit Sama Tuan Muda Logan Tapi Ternyata Duaini Langsung Memohon Tolong Bos Logan Tolong Berikan Aku Pil Yang Kemarin Istriku Langsung Topcar Menerima Serangan Tubuk Dariku Dan Ia Minta Lagi Tolong Bantu Aku Yang Mulia Logan Oh Kau Menikmatinya Aku Bangga Kepadamu Walah Rick Jadi Tau Apa yang Dimaksud Sama Duaini Ternyata Ia Habis Makan Pil Buatannya Yang Kemarin Ia Buat Dari Daging Busuk Babi Itu Jir Ampuh Juga Obat Duaini Pun Mode On Fire Ia Langsung Menatap Yang Mulia Logan Dengan Tetapan Lelaki Memohon Tolong Berikan Haba Keagungan Dari Pil Buatan Mulia Pil Ini Sungguh Sangat Bermanfaat Untuk Oke Petugas Duaini Kau Akan Mendapatkan Hadiah Spesial Dariku Jir Rick Yang Melihat Itu Jadi Kepengen Juga Aku Juga Mau Menggunakan Pil Penguatan Dan Ini Dia Petugas Duaini Aku Pasrakan Puncak Kenikmatan Dunia Dan Aku Pasrakan Ini Semua Kepada Anda Bisa Menjadikan Istrimu Sebagai Taman Surga Yang Selalu Diberi Pupuk Siap Yang Mulia Aku Terima Dengan Penuh Rasa Hormat Kemudian Kembali Ke Ruangan Logan Saat Ini Komandan Heikel Dibanggil Menghadap Si Logan McClain Paman Heikel Aku Mendengar Rumor Kalau Kau Sedang Bertengkar Dengan Istrimu Karena Kau Selalu Sibuk Di Barak Militer Apa Itu Benar Wah Yang Logan Langsung Memasukkan Pil Penguatan Secara Tiba Tiba Kepada Paman Heikel Heikel McClain Diam Dan Ternyata Pil Penguatannya Langsung Memberi Efek Super Kepada Heikel Ia Pun Diberi Komentar Menyala Abangku Wah Beneran Menyala Itu Kau Pulanglah Ke Istrimu Paman Heikel Aku Akan Memberitahu Ayah Kalau Kau Mau Istirahat Dulu Beberapa Hari Terima Kasih Tuan Mural Logan Aku Mengucapkan Terima Kasih Banyak Atas Perhatian Dan Oke Langsung Tancap Gas Kemudian Logan Menemui Ayahnya Patrick McClain Dan Ternyata Ayah sudah Mencoba Pil Penguatan Dari Logan Ia Malu Kucing Ditemui Logan Dan Ia Meminta Pil Itu Lagi Untuk Satu Minggu Full Jir Malahan Kayaknya Bakal Punya Adek Lagi Ini Wah Wah Oke Dah Dan Juga Efeknya Sangat Besar Ini Luar Biasa Sekarang Saatnya Untuk Berbisnis Oke Bos Gas Kendah Tuan Muda Aku Juga Mau Tuan Muda Jangan Abaikan Aku Tuan Muda Aku Telah Berjuang Geras Untuk Membuat Pil Itu Tuan Muda Aku Telah Menahan Bau Bangke Itu Sekarang Aku Juga Mau Pil Yang Mulia Waduh Kau Sama Sepertiku Masih Jomblo Dahlah Gak Usah Aneh Aneh Jir Tuan Muda Aku Juga Mau Tuan Muda Wadidaw Malam Rengek Rengek Jangan Sampai Kau Memakannya Rik Kalau Kau Tidak Mau Meler Dan Terhambat Nanti Kau Malam Meledak Jir Malam Meledak Rida Dan Mungkin Sin Pun Berpindah Disitu Ada Kristal Sihir Dan Ternyata Logan Sedang Berbicara Dengan Sihir Komunikasi Dan Lawan Bicaranya Adalah Pedagang Pilip Pilip Saat Ini Sedang Ditugaskan Untuk Menjual Pil Penguatan Yang Diberi Harga Satu Pil Seratus Gold Itu Mahal Sekali Ibaratnya Satu Pil itu Satu Juta Waduh Mahalnya Itu Sudah Murah Pilip Kau Harus Mengincar Para Bangsawan Untuk Membelinya Kalau Kau Jual Kepada Rakyat Biasa Ya Mereka Gak Mampulah Jualan Itu Harus Tepat Sasaran Pilip Ya Aku Tahu Ucap Pilip Sambil Membayar Waritel Alias Warungsir Telekomunikasi Memang Si Kalau Langsung Jual Ke Bangsawan Bisa Laku Keras Bahkan Bisa Membayar Dengan Cepat Tapi Bangsawan Siapa Yang Mau Terang Terangan Membeli Pil Seperti Itu Mereka Pasti Merasa Terhina Karena Disuruh Membeli Pil Seperti Itu Aku Tidak Bisa Melakukannya Tuan Muda Ini Diluar Jangkauanku Karena Komunitas Bangsawan Itu Harus Dihadari Bangsawan Juga Bukan Rakat Jelata Sepertiku Waduh Jadi Kau Menyuruh Untuk Jualan Langsung Pejir Gimana Siente Logan Protes Tapi Ia Juga Malu Jualan Obat Penguatan Malah Masih Jomblo Yang Memalukan Lah Bos Ya Gimana Lagi Bos Logan Lebih Baik Bos Logan Langsung Saja Ketempat Pesta Bangsawan Disonokan Tempat Berkumpulnya Para Bangsawan Jualan Disitu Pasti Langsung Terkenal Oke Kalau Gitu Karena Kau Sudah Merani Menyuruhku Maka Kau Beri Tugas Tambahan Aku Ingin Kau Menangani Sodagar Kaya Di Ibu Kota Mereka Adalah Target Market Dan Aku Akan Datang Ke Pesta Bangsawan Dan Langsung Jualan Obat Penguatan Oke Itu Rencananya Sederhana Saja Waduh Mendapatkan Tugas Itu Filip Langsung Ngelak Gue Juga Masih Jomblo Tuan Muda Logan Malah Disuruh Jualan Obat Penguatan Wadidaw Malah Kandada Dan Mungkin Sin pun Berpindah Satu Minggu Kemudian Di Ibu Kota Kerajaan Grandia Logan Dan Filip Sudah Sampai Di Ibu Kota Kerajaan Grandia Mereka Mau Action Jualan Pil Penguatan Filip Bertanya Apalukan Tidak Apa-apa Berada Disini Mengingat Situasi Politik McClane Yang Habis Memenangkan Perang Dan Mengkill Keluarga Lawan Barangkali Ada Kerabat Keluarganya Yang Mau Balas Dendam Santai Masalah Itu Sudah Di Atas Oleh Anak Buah Ku Sudah Aman Ini Kita Fokus Jualan Obat Cuan 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 Mana Sudah Bawa Ribuan Pil Penguatan Lagi Ini Harus Dijual Segera Supaya Kita Bisa Untung Besar Bro Filip Walaupun Ini Sedikit Sulit Daripada Perang Kemarin Tapi Ini Layak Diperjuangkan Karena Aku Lebih Cinta Cuan Daripada Perang Malahan Lantas Tuan Muda Apa Kau Memiliki Nama Dari Obat Mu Itu Kalau Kita Jual Polosan Para Bangsawan Nanti Tersingkung Oh Benar Juga Ya Kok Memang Hebat Marketing Branding Memang Harus Diawali Dari Sekarang Kalau Begitu Karena Obat Ini Adalah Hasil Kerja Keras Dari Si Pelayan Rake Maka Rake Harus Menjadi Namanya Oke Siap Aku Tau Nama Obat Ini Ini Adalah Impor Rake Ya Ini Adalah Impor Si Obat Kuat Yang Sihat Menjadi Teman Adu Tumbuk Hai Mantap Ini Namanya Impor Rake Jir Nama Apa Anda Tuh Philip Jadi Ngelak Dah Dan Woke Sin Pun Berpindah Di Ruko Yang Disewa Sama Logan Saat Ini Logan Dan Philip Sedang Rapat Marketing Philip Memberitahu Kalau Ia Sudah Berhasil Mendata Bangsawan Di Ibu Kota Yang Sudah Menikah Tapi Belum Memendaki Anak Semua Yang Tercatat Di Laporan Philip Bahkan Umur Pernikahan Laporannya Logan Merasa Senang Karena Laporan Ini Sangat Detail Kau Memang Bisa Dian Dalikan Untuk Hal Seperti Ini Hebat Sekali Kau Philip Philip Sudah Menglarifikasi Beberapa Bangsawan Yang Mengalami Masalah Serius Dengan Kejandan Itu Dinilai Dari Para Pelayannya Yang Sering Membeli Obat Kejandanan Di Laporan Pelanggan Oko Obat Aku Harap Ini Informasi Yang Tidak Rugi Tuan Muda Masa Depan Kita Ada Di Dalam Kau Tenang Saja Ini Sudah Cukup Bagiku Tapi Pak Jir Mulai Dilempar Pake Mana Fos Kesakitan Itu Si Philip Baca Satu Persatu Laporan Aku Tidak Bisa Membacanya Tulisan Mu Kayak Ceker Ayam Kalkun Jir Malahan Dan Philip Philip Menjelaskan Nama-nama Bangsawan Yang Mengalami Masalah Impoten Ada 20 Nama Yang Tercatat Dan Semuanya Berusia 30 Sampai 40 Tahunan Dan Kebanyakan Dari Mereka Mengalami Obesitas Kau Tidak Perlu Membacakan Semuanya Pilih Salah Satu Bangsawan Yang Memiliki Nasib Paling Ngenes Kalau Itu Si Tuan Muda Bangsawan Ini Sudah 20 Tahun Lebih Tidak Memiliki Keturunan Bahkan Hubungan Dengan Selir-selirnya Ia pun Tidak Berhasil Waduh Pilihan Yang Cocok Ini Wah Siap Dah Kalau Gitu Oke Langsunglah Pindah Sini Ke Pesta Yang Diadakan Oleh Bangsawan Tersebut Disitu Sedang Rame Dengan Para Bangsawan Yang Sedang Menikmati Pesta Dan Untuk Yang Mengadakan Pesta Adalah Orang Ini Bangsawan Gembrot Yang Menjadi Sasaran Sudah 20 Tahun Lebih Belum Memiliki Keturunan Dan Lagi Hubungannya Dengan Istrinya Terkenal Buruk Dan Ternyata Kondavis Malahan Panik Ketika Ia Melihat Seseorang Dengan Tampilan Yang Aneh Orang Itu Malahan Memanggil Dirinya Dan Itu Orang Itu Si Logan Logan Kostumnya Aneh Buang Seperti Balut Profesional Yang Sedang Menunjukkan Show Nya Jir Gak Ada Pakaian Lain Apa Kondavis Jadi Ketawain Sama Tamu Tamu Cewek Soalnya Ia Menyapa Orang Aneh Entah Dari Mana Datangnya Dari Planet Pelupu Itu Apa Ya Tapi Sedang Diketawain Banyak Orang Si Logan Malah Senyum Senyum Aja Sepertinya Ia Mukanya Sudah Tebal Ya Setebal Kulit Badak Aman Diguncing Satu RT Tapi Ya Gimana Lagi Ini Semua Satu-satunya Cara Untuk Mencolok Mata Setiap Orang Adalah Berpenampilan Berbeda Dengan Yang Lainnya Dan Hasilnya Seperti Ini Dah Hasilnya Kondavis Pun Bingung Ngomong Apa Sama Si Logan Ya Cuman Bengung Melihat Penampilan Tangunya Yang Norak Abis Tapi Di Depan Mata Logan Ada Kenangan Masa Lalu Ia Tau Betul Soal Kondavis Ini Ia Mendengar Kabarnya Kalau Kondavis Ini Modar Bundir Ya Bundir Gara-gara Dimarahin Sama Istrinya Yang Jengkel Melihat Kondavis Sering Ngadain Pesta Untuk Menggait Cewek-cewek Cabai-cabean Padahal Kondavis Itu Impoten Ya Istrinya Teriak-teriak Di depan Tamu Undangan Kalau Kondavis Itu Impoten Lah Itu Perkataan Yang Sangat Menyakitkan Bagi Seorang Pria Apalagi Diucapkan Di depan Umum Seperti Itu Ini Benar-benar Keterlaluan Dan Akhirnya Dikil Istrinya Itu Setelah Dikil Kondavis Pun Bundir Sungguh Nasib Yang Tragis Tapi Disini Ada Logan Yang Akan Menyelamatkan Si Kondavis Tentunya Dengan Obat Imporik Masalah Kondavis Itu Akan Teratasi Dengan Mudah Dan Oke Logan Pun Memperkenalkan Dirinya Kepada Kondavis Kalau Ia Adalah Morgan Anak Dari Patrick McClane Seorang Bangsawan Dari Pojokan Selatan Kerajaan Grandia Ia Sedang Ada Di Ibu Kota Untuk Berbisnis Oh Sedang Bisnis Ya Hebat Juga Anda Masih Muda Sudah Mulai Menjalankan Bisnis Tapi Boleh Aku Tahu Apa Yang Sedang Anda Jalankan Oh Jelas Sekali Boleh Lampus Masa Nggak Boleh Aku Sedang Jualan Obat Perkasa Namanya Jengkel Banget Apa Apaan Ini Boca Malah Bisik Bisik Jualan Obat Kuat Bangke Bener Woy Kalian Semua Yang Ada Disini Orang Ini Menjual Obat Kuat Namanya Logan McClane Dia Tidak Tahu Malu Menjual Obat Kuat Kepadaku Teriak Kondavis Walah Para Tamu Disitu Jadi Jengkel Bener Bener Keluarga Miskin Sesuai Julukannya Bangsawan Pengemis Wah Melihat respon Penonton Kondavis Merasa Menang Ia telah Mempermalukan Si Logan Orang Ini Bener Bener Tahu Malu Tapi Bukan Logan Sudah Setebal Kulit Badak Jadi Ia Santai Aja Ia pun Berterima Kasih Kepada Kondavis Karena Telah Memperkenalkan Dirinya Menjual Obat Kuat Kepada Para Tamu Disini Karena Kebaikan Kondavis Logan Pun Akan Memberikan Hadiah Khusus Ya Logan Kondavis Sudah Mempromosikan Dirinya Di Pesta Itu Walah Malahan Mendapat Bonus Gratisan Niat Mau Mempermalukan Malah Dapat Gratisan Jadi Ngelak Itu Si Kondavis Tapi Ia pun Ingin Mencoba Khasiat Dari Obat Imporik Ini Dan Akhirnya Dah Lah Terima Aja Dan Oke Dua Hari Kemudian Urku Logan Kedatangan Tamu Dia Adalah Pelayan Dari Kondavis Ia Ditugaskan Membeli Imporik Satu kotak Dan Oke Siap Logan Senang Sekali Apalagi Ia berhasil Menjual Obat Kuat Itu Dengan Harga Seribu Gold Untuk Sepuluh Pil Imporik Belinya Sepuluh Kotak Lagi Berarti Sepuluh Ribu Gold Mantap Terima Kasih Atas Pembelian Jangan Lupa Kemari Lagi Ucap Philip Baru Satu Pelanggan Ini Yang Didapatkan Logan Dan Philip Masih Permulaan Tapi Tuan Apa Kita Tidak Apa Menyewa Rukos Sekecil Ini Kita Seperti Pedagang Gelap Yang Menjual Barang Ilegal Ini Kau Ini Gimana Sih Aku Sudah Menyewa Tempat Ini Harganya Sepuluh Ribu Gold Sebulan Itu Juga Belum Surat Izin Jualnya Aku Sudah Keluar Modal Banyak Ini Kita Masih Makan Sajalah Nyewa Tempat Lain Juga Mahal Mahal Tolol Ya Jelas Satu Pelanggan Kurang Kita Harus Mendapatkan Sepuluh Sampai Seratus Pelanggan Dibu Kota Grandia Kau Harus Optimis Filip Oke Dah Sin Pudi Percepat Satu Minggu Kemudian Pelayan Con Davis Sedang Berjalan Menuju Rukonya Pelayan Itu Mau Membeli Imporik Semenjak Mengkonsumsi Imporik Con Davis Jadi Bersemangat Setiap Hari Bahkan Istri Serta Selir-selirnya Digir Setelah Sampai Di Rukonya Logan Malah Rame Waduh Waduh Malah Ngantri Seminggu kemarin Belum Serame Ini Lah Ini malah Rame Sekali Gimana Ini Bos Ada Pelayan Fiskon Talon Ada Pelayan Duk Hamel Waduh Waduh Gas Tutupin Muka Malu Kalau Ketahuan Tapi Filip Muncul Yang Mengumumkan Kalau Obat Imporik Telah Habis Hari Ini Sudah Ludes Terjual Pengeriman Akan Datang Kembali Besok Waduh Yang Lagi Ngantri Malah Shok Berat Bisa Dimarahin Atasan Kalau Nggak Dapat Obat Imporik Waduh Gas Wat Tolonglah Barangkali Ada Sisa Satu Gitu Maaf Tuan Memang Habis Total Pembelian Satu Orang Cuman Sepuluh Kotak Sekarang Kita Cuman Menyediakan Lima Ratus Kotak Dalam Sehari Jadi Sedang Proses Pengantaran Waduh Kaswat Dan Itu Dia Bangsawan Yang Habis Beli Ia Lewat Belakang Karena Malu Ya Jadinya Ya Cepet Jalan Gitu Untung Segali Ya Tuan Kita Masih Kebahagian Ternyata Itu Sok Terakhir Ya Syukurlah Aku Bersyukur Usiaku Yang Tua Ini Bisa Adu Tumbuk Seperti Usia 20 Tahunan Mantap Logan Pun Tertawa Bahagia Rencananya Sukses Ia Berhasil Menggait Puluhan Bangsawan Dan Menjadi Pelanggan Tetapnya Dan Berkat Itu Berita Menyebar Dengan Cepat Bahkan Imborek Memiliki Manfaat Yang Luar Biasa Spesial Yaitu Dapat Membuat Istri Anda Menjadi Bumpil Mantap Ini Bos Dan Ya Setiap Hari Pilip Pun Memberi Informasi Kalau Penjualan Telah Habis 500 Kotak Sudah Habis Datanglah Besok Ya Pada Akhirnya Para Pelayan Kehabisan Wah Soalnya Cuman 50 orang Aja Yang Dapat Dalam Satu Hari Dah Bahaya Dah Ini Dan Ya Pilip Pun Senang Sekali Karena Ia Berhasil Menjalankan Bisnis Dengan Top Chair Tuan Logan Luar Biasa Sekali Dah Baru Satu Bulan Udah Ngomset 10 Juta Gold Mantap Itu Setala 1 Triliun Rupiah Waduh Gile Bener Ini Bos Logan Santai Aja Dulu Saat Ini Baru Permulaan Bagi Kita Bulan Depan Kita Naikkan Harganya Dan Juga Kita Harus Membuat Manajemen Lagi Aku Percayakan Semuanya Kepadamu Pilip Dan Lagi Ada Bonus Spesial Untukmu Kau Akan Digaji 1% Dari Omset Artinya Bulan Ini Kau Mendapatkan Gaji 100.000 Gold Itu Setara Dengan 1 Milyar Rupiah Wah Gile Mantap Pol Teriak Pilip Sampai Sampai Orang Yang Ada Jalan Jadi Kaget Tenanglah Bro Tenang Tenang Ini Baru Permulaan Kau Harus Santai Ya Tuan Ampun Gue Tidak Bisa Nafas Mulai Bulan Depan Kau Harus Bekerja Keras Pilip Karena Kita Akan Memperluas Pasar Waduh Masih Ada Lagi Ya Bener Ini Si Logan Pilip Jadi Tambah Ngeri Sama Si Tuan Muda Logan Akan Tetapi Ada Seseorang Yang Mengamati Rukonya Si Logan Dari Kejauhan Walah Siapa Itu Orangnya Dan Pria Itu Jenggotan Kita Belum Tau Karena Sin Pun Berpindah Tiga Bulan Kemudian Saat Ini Logan Sedang Di Warsitel Alias Warung Sihir Telekomunikasi Ia Malah Kaget Luar Biasa Karena Ia Mendapatkan Informasi Dari Budak Dwarf Si Hammer Itu Juga Kalau tambang Emas Yang Sedang Ia Gali Bisa Menghasilkan Sepuluh Ton Emas Dalam Setahun Bahkan Ada Batu Emas Besar Yang Mengganjal Di Permukaan Dan Sekarang Sedang Dibongkar Sama Penambang Jir Itu Membuat Logan Sangat Semahat Mukanya Langsung Muka Maruk Sepuluh Ton Emas Itu Artinya Seratus Juta Gold Atau Sepuluh Triliun Dalam Setahun Itu Pendapatan Yang Sama Dengan Imporik Gile Jack Boat Dua Kali Gacor 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 Tapi Untuk Modalnya Satu Juta Gold Dalam Satu Bulan Bos Bisa Disediakan Sekarang Juga Oh Siap Dah Aku Akan Siapkan Langsung Sekarang Aku Sudah Ada Dananya Kau Tenang Saja Kerjakan Saja Tugasmu Hamar Kerahkan Semua Tenagamu Jir Aku Sudah Bergadang Selama Lima Bulan Nipos Rasanya Mau Meninggoy Walau Kasian Amat Ini Si Dua Dan Oke Sin Pun Berpindah Habis Nelpon Di Warsitel Logan Otw Ke Ruko Kecilnya Sedang Hitung Omset Selama Setahun Kalau Dihitung Secara Kasaran Pendapatan Imporik Setahun Itu 120 Juta Gold Ditambah 100 Juta Gold Dari Tambang Emas Artinya Ia memiliki Omset Kotor 220 Juta Gold Mantap Dipotong gaji karyawan Dan biaya sewa Mungkin sekitar 200 Juta Gold Gile Bener 20 T Akan Tetapi Ketika Sampai Di Ruko Logan Merasakan Mana Vos Wah Gaswat Ada aura Mana Vos Di Tokonya Siapa Itu Tidak Mungkin Filipkan Soalnya Vos Besar Banget Ini Logan Pun Langsung Berlari Mengejar Orang Yang Masuk Di Rukonya Itu Apa Itu Pencuri Waduh Gaswat Nima Duitku Duitku Mau Dicolong Logan Langsung Mencari Orang Yang Masuk Itu Tapi Nggak Ada Walah Dimana Orangnya Itu Tapi Harus Hati Hati Ini Orang Ini Menyembunyikan Keberadaannya Dan Cepat Sekali Gerakannya Pencuri Itu Malah Kabur Dan Terus Logan Menebasnya Tapi Nggak ada Orang Waduh Kemana Pencurinya Bisa-bisanya Menghilang Waduh Kecepatannya Nggak Ngotak Banget Apa Dia Itu Master Vos Bahaya Ini Dan Logan Merasakan Mana Vos Yang Besar Dan Ternyata Itu Ada Di Atas Genteng Rokonya Si Logan Nah Itu Dia Pencurinya Yang Mengeluarkan Aura Vos Wadidaw Ini Pengguna Vos Tingkat Advent Dan Orang Ini Lebih Kuat Vos Daripada Si Logan Yang Mana Ia Cumpat Tingkat Tinggi Tapi Logan Tidak Takut Ia Pun Menerjang Si Pencuri Dan Menyerangnya Dengan Tebasan Vos Dan Serum Gak Kena Dengan Mudanya Dihidari Sama Si Pencuri Waduh Naga Suat Logan Langsung Mundur Ia Bertanya Siapa Kau Cuk Apa Yang Kau Inginkan Disini Pencuri Itu Cuman Diam Dan Nihilang Nihilang Lagi Logan Langsung Kehilangan Keberadaan Si Pencuri Ini Di luar Jangkauannya Kecepatan Si Pencuri Melebihi Logan Kalau Logan Diserang Bakalan Instankil Ini Si Logan Tapi Ternyata Pencuri Itu Memilih Kabur Siapa Sebenarnya Itu Orang Apa Niatnya Memasuki Ruko Logan Logan Jadi Bingung Dan Mugida Keesokan Harinya Masih Di Rukonya Si Logan Pilih Panik Ya Kaget Mendapatkan Kabar Kalau Tadi Malam Ada Pencuri Ya Tidur Nyenyak Nggak Sadar Kalau Ada Maling Ya Malingnya Pengguna Vos Kau Bakal Modar Kalau Melawannya Aku Juga Bukan Tandingannya Ya Sepertinya Ada Di Tingkat Advance Itu Satu Tingkat Di Atasku Dan Lagi Yang Bikin Bingung Orang Ini Tidak Nyuri Duit Duitku Masih Utuh Lah Gak Nyuri Duit Dan Terus Ngapain Itu Maling Kesini Nah Itu Yang Mau Aku Bicarakan Dengan Mupilip Maling Itu Malah Nyuri Pil Imporik Yang Menjadi Prototype Itu Masih Barang Awalan Kasiatnya Tidak Sebagus Sekarang Nah Ini Malah Barang Dicori Wah Beneran Dicolong Mungkin Ia Memang Mengincar Imporik Mengingat Imporik Sedang Dalam Perjalanan Jadi Orang Itu Mengambil Yang Ada Nah Sekarang Tugasmu Bertambah Rik Aku Ingin Tau Kira-kira Ada Nggak Pengguna Force Tingkat Advent Di Ibu Kota Grandia Ini Di Antara Semua Bangsawan Yang Kau Tulis Itu Kira-kira Ada Nggak Pengguna Force Advent Ya Ada Beberapa Tapi Kalau Yang Ditingkat Advent Kayaknya Cuma Satu Orang Dan Ternyata Langsung Pindah Scene Ke Orang Ini Dia Orang Dia Sedang Memadangi Bocil-bocil Yang Sedang Bermain Dia Tampak Menginginkan Sesuatu Dari Bocil-bocil Itu Istrinya Pun Menenggurnya Untung Tetap Berjalan Kau Sedang Melihat Apa Nggak Ada Kau Cuma Lihat Pemadangan Doang Wah Mata Seorang Suami Memang Tidak Bisa Disembunyikan Sang Istri Paham Kalau Suaminya Memang Ke Arah Keluarga Yang Memiliki Bocil Mereka Tampak Bahagia Berbeda Dengan Dirinya Yang Sudah 25 Tahun Menikah Tapi Belum Dikaronian Anak Ya Istrinya Pun Cuman Bisa Menangis Dan Meminta Maaf Kepada Suaminya Ia Minta Maaf Karena Tidak Bisa Memberikan Kebahagiaan Tersebut Kepada Suaminya Tapi Sang Suami Malah Minta Maaf Soalnya Ini Bukan Salah Sang Istri Melainkan Salah Dirinya Soalnya Dulu Saat Muda Dirinya Ikut Perang Dan Mengalami Luka Fatalis Langkangan Dan Akhirnya Ia Impoten Akut Sampai Sekarang Di Usianya Yang Sudah Empat Puluhan Ia Belum Dikaroni Anak Karena Masalah Tersebut Dan Istrinya Dengan Segala Kekurangan Suaminya Ia Tidak Mempermasalahkannya Walaupun Selama Menikah Belum Merasakan Kenikmatan Tapi Ia Tidak Mempermasalahkannya Ia Dengan Setia Menemani Semuaminya Tapi Ia Cuman Bisa Menangis Begitu Melihat Suaminya Merindukan Anak Yang Selama Ini Ia Dambakan Ya Gimana Lagi Kalau Tidak Ada Anak Serasa Ada Yang Kurang Dalam Hidup Jadinya Kemarin Ia Melakukan Hal Yang Nekat Yaitu Mencuri Jir Ternyata Orang Ini Pencurinya Kemudian Saat Berjalan Di Area Rumah Keluarganya Ia Sedang Bersama Pelayannya Pelayannya Bilang Kalau Datang Kesini Percuma Saja Bos Palingan Dimarahi Kadang Gak Punya Garis Keturunan Lebih Baik Gak Usah Kesini Bos Tenanglah Aku Sudah Terbiasa Dengan Mereka Jadi Kau Tidak Perlu Khawatir Tapi Tuan Aku Kemarin Mendapatkan Kabar Kalau Kondavis Yang Dulu Impoten Sekarang Sudah Seger Bugar Terengginas Malahan Istri Dan Selir-selirnya Dihajar Setiap Malam Aku Jadi Penasaran Dan Menerima Informasi Kalau Obat Bernama Imporik Yang Membuat Kondavis Sembuh Dan Menjadi Terengginas Anda Tidak Mau Mencobanya Tuan Jir Gimana Ngomongnya Orang Ini Gak Berani Jujur Soalnya Kemarin Ia Habis Kesitu Mencuri Lima Pil Imporik Dan Hasilnya Gak Ngefek Gak Berdiri Sama Sekali Sia-sia Dah Mencuri Si pelayan Mengatakan Untuk Mendapatkan Imporik Saat Ini Cukup Susah Karena Semua Bangsawan Menginginkannya Jadi Akan Susah Untuk Membelinya Lebih Baik Tidak Usah Ajalah Aku Sudah Berdamai Dengan Kondisiku Kau Tidak Usah Membahas Itu Lagi Wah Siap Tuan Maafkan Aku Tuan Kemudian Di pintu Gerbang Ada Penjaga Yang menghalangi Seorang Yang Berniat Masuk Ia Ngotot Sekali Ingin Masuk Menemui Tuan Nya Gak Boleh Cuk Ente Harus Izin Dulu Minimal Janjian Dulu Wah Katakan Saja Kepada Tuan Felix Empresa Swordmaster Kerajaan Grandia Katakan Kepada Tuan Felix Kalau Togan McClane Datang Menemuinya Waduh Ternyata Logan Mengetahui Pencuri Yang Namanya Felix Emperza Tapi Sayangnya Bersambung Malah 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 Bersambung Waduh Oke bos Terima kasih Sudah mau menonton Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Oke Siap Terima kasih Salam Cus